Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapak yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir jaman. Ada tertulis dalam kitab Nabi-Nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapak, Datang kepadaku, hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapak. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapak. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Dari apa yang telah kita dengar dalam indil, nyata bagi kita bahwa Yesus itu datang dari surga. Datang untuk memelihara dan menumbuh kembangkan iman kita. Sebagaimana yang kita renungkan kemarin, dalam khutbah kemarin. Dan Ia datang sebagai roti hidup. Dan Ia sendirilah yang memberikan diri sebagai roti hidup yang kita cicipi dalam Ekaristi. Yesus adalah anugerah surga dari Bapak untuk kita. Dan bila kita punya cita-cita masuk surga, maka pilihannya adalah harus percaya kepada Yesus. Karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup menuju Bapak. Dan Yesus datang untuk memelihara kita dalam kasih Bapak. Dia sendiri mengatakan bahwa kalau kita menjadi murid-muridnya, itu adalah anugerah terbesar dari Bapak. Dan dengan ini juga jelas bagi kita bahwa menjadi pengikut Kristus itu sebenarnya pilihan Bapak untuk menjaga dan merawat kita. Dan untuk mempersiapkan kita masuk ke surga tanah air surgawi. Itulah mungkin alasan kenapa tidak semua orang di dunia ini menjadi pengikut Yesus. Hanya segelintir orang. Sehingga pilihan untuk mengikuti Yesus lebih merupakan anugerah Bapak untuk memilih dan menyelamatkan kita. Hampir sama dengan cerita tentang seorang sida-sida dalam bacaan pertama. Yang juga dipilih oleh Allah untuk diselamatkan. Kita mendengar bahwa seorang sida-sida ini sedang dalam perjalanan. Dan dia membaca kitab suci tanpa dia mengerti dan paham apa yang dia baca. Karena ini adalah pilihan Tuhan, maka roh kudus menuntun Filipus untuk pergi bertemu dia. Cuma satu orang. Tapi betapa berharganya dia di mata Allah. Sehingga Allah menggerakkan roh kudus dan roh kudus memerintahkan Filipus untuk pergi bertemu dengan dia. Dia kaget, tiba-tiba ada Filipus. Dan Filipus menemukan dia sedang membacakan kitab suci dari kitab Nabi Yesaya. Lalu Filipus bertanya, kamu mengerti yang kamu baca? Dia bilang, bagaimana saya mengerti kalau tidak ada orang yang menuntun saya? Maka Filipus pun kemudian menuntun dia untuk dia mengerti dan paham apa yang dia baca. Lalu setelah itu dia minta di baptis. Seperti inilah kalau Tuhan bekerja. Apapun kesulitan dan tantangan akan teratasi. Dan lagi-lagi keselamatan itu pilihan Allah. Karena Tuhan mau menyelamatkan kita, maka Tuhan mendatangkan orang yang tepat untuk menyelamatkan kita. Karena Tuhan menyayangi dunia, Tuhan mendatangkan Yesus untuk menyelamatkan dunia. Dan Yesus bilang, ia datang dari Bapak untuk menyelamatkan kita. Dan ia coba menyelamatkan kita dengan memelihara hidup kita melalui roti hidup dalam Ekaristi. Sida-sida diselamatkan oleh Allah dengan mendatangkan Filipus untuk menuntun dan menyelamatkan dia. Cerita-cerita ini menunjukkan kepada kita bahwa keselamatan itu pilihan Allah. Banyak orang yang berambisi untuk menjadi orang yang diselamatkan. Tapi jangan lupa itu adalah pilihan Allah. Maka berbahagialah kita yang dipilih Allah untuk diselamatkan. Dan dipelihara Allah untuk selamat melalui Ekaristi. Melalui roti hidup yang turun dari surga, yaitu Yesus. Akhirnya Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Tentu kita perlu merefleksikan dan memaknai. Kenapa untuk satu orang sida-sida Tuhan harus mengutus Filipus. Dan rugi kalau dihitung. Dan Filipus pun langsung pergi menjumpai dia tanpa dia kenal siapa orangnya. Tapi kalau Tuhan sudah bekerja, memang begini modelnya. Dan pilihan Tuhan untuk mengutus Filipus menjumpai sida-sida itu sebuah bukti untuk kita bahwa ternyata Tuhan itu mengamati setiap pribadi dan melihat perjalanan hidup orang. Karena Tuhan tahu hati sida-sida, maka Tuhan mengirim Filipus. Sehingga kalau ada kata-kata kita suci, Tuhan melihat setiap hati itu benar. Dan Tuhan melihat setiap hati kita. Dan Tuhan tahu mana hati yang perlu diselamatkan dan dikirim seorang utusan untuk diselamatkan. Kita bersyukur karena Tuhan selalu mengirimkan kita utusan-utusannya untuk membantu kita memahami hidup, memahami kitab suci, lebat kotbah-kotbah mungkin. Mungkin juga membuat kita bisa menikmati roti hidup. Karena kalau tidak ada orang yang digerakkan oleh roh, dan kalau tidak ada orang yang diutus oleh Tuhan untuk bekerja dalam roh, tentu juga tidak akan pernah kita mendapatkan orang seperti Filipus, membantu menjelaskan isi kitab suci dan makna kehidupan kepada kita. Juga kalau tidak ada orang yang diurapi dan diutus oleh Tuhan, biar Yesus bicara tentang roti hidup, juga tidak bisa kita nikmati. Karena tanpa kaum tertabis, kita tidak menikmati ekaristi. Tapi yang pasti yang sangat menentukan adalah keterbukaan hati kita untuk menerima siapapun yang dipakai oleh Tuhan sebagai alat di tangannya untuk membantu kita memahami kitab suci, untuk membantu kita bisa mencicipi roti hidup yang turun dari surga dalam tubuh Kristus yang kita santap dalam perenekaristi. Semoga sabda Allah yang kita dengar, pencerahan yang kita dengar, membantu kita untuk diselamatkan seperti seorang sida-sida itu. Dan juga semoga roti hidup yang kita cicipi dalam perenekar ini, membantu kita untuk pantas menikmati surga. Nanti saat kita beralih dari dunia ini, tapi juga ketika kita sedang bersiarah di dunia ini. Setiap kali kita menikmati kumuni dalam ekaristi, kita sedang menikmati roti hidup yang turun dari surga dalam diri Yesus. Semoga Tuhan memberkati kita.